Tinggal, tinggalkanlah aku Balik lagi di rumah Uya Oke, dan Andre lo harus menjelaskan ini semua Karena ini semua kuncinya di lo deh Gini Mas Uya, ini supaya lurus ya Iya lah Supaya sebenernya saya deket sama anaknya Anaknya Mas, anaknya Untuk mancing Mas Supaya saya sama dia tuh punya anak Saya pengen Mas punya anak Mas Ya kamu pikir aku gak pengen Iya, aku tetap cinta sama kamu Gak ada aku deket sama dia Apalagi sama dia Gak ada aku cuma deket sama anaknya tuh Untuk mancing ya Kamu tau kan Kita kan udah pengen anak Gak dapet-dapet Kata orang dulu harus pancingan Deket sama anak Iya, deket sama anak Makanya aku sampe deket sama anaknya Bukan sama ibunya Jangan salahkan Tapi kenapa anaknya mantan kamu? Iya Gimana ya Mas Dia kan Ya walaupun mantan Kita masih berhubungan Masih yang deket Enggak, enggak Enggak apa-apa juga Iya, bukan yang lebih Kamu gak ada suami? Enggak ada Oh gak ada Nah itu takutnya jadinya fitnah Makanya mending Dikomunikasiin Diajak ngobrol istrinya baik-baik Kita gak ngelarang orang Untuk bersilaturahmi dengan mantan pacar Apa segala macem ya Cuman Kalau gak ngomong sama istrinya Kan akhirnya jadi fitnah tadi ya Oke Nah sekarang gini Lo deket sama dia Umurnya urusan bisnis Real Real Dan lo menjual toko Konveksi 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 Karena apa? Karena untuk Bangkrut Iya bangkrut Supaya lebih maju lagi kan Dapet modal Dia pemodalnya Oke tapi lo mancing ikan Emang ikannya dijual benar? Dijual Buat kebutuhan ekonomi keluarga Jadi clear kan Kamu cinta sama Dea? Cinta banget Mas Kalau cinta kamu gak bonggin aku Iya bener Sekarang kan Kedepannya komunikasi yang baik aja Mas Iya Oke Ngomong-ngomong Terbuka sama istrimi ya Kenapa Umi? Kenapa Umi? Di samping ikhtiar lo secara dohiria dengan cara mancing anak Jangan lupa baca doa Ada doanya Mi? 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 Itu yang dibaca Nah ini kita jadi baru tau nih Gara-gara ini nih Ya ilmu baru lagi ya Ma? Ilmu baru lagi ya Ma? Rumah Uya selalu memberikan ilmu-ilmu dan Petua-petua baru dalam setiap pasit dan Perdebatan yang ada di sini Mi ya Hebatnya rumah Uya itu Makanya dicintai dan disukai seluruh rakyat Indonesia Oke lihat-lihat foto-foto Lihat nih foto-foto pernikahan lo Sayang nih Dua-dua tahun menikah Cuma ribut Cuma gara-gara curiga Dan tidak terbuka satu sama lain Iya Maaf ya Tuh Tapi Lisa gak ada perasaan apa-apa sama Nggak aku gak ada perasaan apa-apa sama Andre ya Cuma sebatas teman aja Dia sering main ke rumah Sama anak Udah itu aja Tuh Kita Cuma itu doang Dengan adanya kasus ini kita jadi bisa menyelamatkan rumah tangga seseorang di rumah Uya Mi Udah Udah maaf-maafan ngomong terbuka Maafin aku ya Kita gak ada hubungan apa-apa sama suami kamu Iya lain kali kamu tuh kalau mau apa-apa itu Tapi aku mohon sama kamu Gak apa-apa kan Andre nanti nemenin anak aku perform Iya gak apa-apa ya Sekali aja Oke nanti anaknya Lisa mau perform di sekolahan diizinin gak? Gak apa-apa Saya ajak deh aja gak apa-apa Iya ajak aja Barang-barang pergi ke rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya oke Terima kasih banyak dan kita juga Pemirsa Kita mohon doanya karena rekan kita Mike Salah satu floor director di Trans7 yang Selalu menemani kita sekarang dalam keadaan koma Kita minta doanya agar diberikan kesembuhan Amin Untuk Mike Agar bisa kembali lagi bersama-sama kita Amin Amin Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di rumah Oh ya Amin Amin Amin